Hai tadi pokoknya kita udah lepas nanti-nanti apa yang dituarin masukin ke situ sesuai nomornya jadi biar kita campur jadi kurang lebih kita ikuti lagi nanti pas kita juga mau kita kita hanya tanya-tanya sama masing-masing kita oke ikuti tersebut ya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Jadi kita perlu overhaul Mengganti Yang namanya Nozzle Disini udah disediakan spare part nya Kita udah bersihin kemarin Jadi sekarang kita Sekarang kita tinggal Eksekusi Sekia Aaaa Kaskap Gage Aaaa Kasih Displanger Shukuh Ahhh Hap Aaaa Sampai Aaaa Ya Ya Aaaa Sampai Sampai Aaaa ah seperti gerob ya 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 what the what the name is this one Jadi ini disini guys dia ada semakin scratch ah speser speser injektornya ini harus diganti karena sudah bisa tertolong lagi karena kan ini pas di lingkaran ini dia ada scratch ada lecetnya kalau scratchnya di luar kita masih bisa lapeng bersama dengan plungernya kita lapeng begini dibosok-gosok disekur disekur tapi berhubung yang tengah kita sudah tidak bisa melakukan lapeng karena sudah defek the height of the caliber the spring ya ok this one 3-0 this one almost the same very ok the only effect of the leaking is the speser oh only so this is the main cost of the leaking because the spring with the spare one is the same length so this spring so this spring it's not the main cost of the leaking it's the central clip as you can see ah this ah this the spring right there ahh yeah 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 half a month yeah yeah half a month yeah half a month yeah half a month yeah yeah and for sure not too much clearance ah no have clearance yeah or stuck yeah stuck stuck and sticking okay too much clearance also leaking yeah this is smooth smooth movement smooth it's okay okay but this is not no need to change yeah no but if we change we will make this the new one the clapping ahh yeah 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 so for the surface okay 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 yeah i get it so this one there is a small group yeah we can make only nothing this one yeah yeah okay because this have no more group yeah no more group you will need to change take out only make clapping with the new one with the new spaceship for the surface only for the surface yeah ahh yeah oh jadi ini indicatornya udah habis guys this one the other side of the spaceship make clapping ahh yeah 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 so jadi begitu ini sebenarnya barelnya masih bagus barel barel sama plunger nya jadi ini plunger ini barel ini spacer spring 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 nya dengan yang baru itu ukuran masih sama jadi kita masih bisa menggunakan spring yang lama terus dari sisi barel dan plunger dia menjelaskan bahwa ini masih bagus karena gerakannya masih lembut jadi tidak ada macet masih lancar jadi masih bisa dipakai lagi so indikator bocornya hanya dari spacer yang sudah habis group ini verifying ah ini for the laughing kita gunakan verifying 1000 1000 ok saya punya beber 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 ya 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 oke so which is only the spacer ya anything else we can use animal jadi kurang lebih begitu ini masih bisa dipakai hanya saja penggantian di spacer nya jadi ini ada indikatornya dia sudah habis indikatornya sudah gak ada groove nya dia jadi ini sudah habis tidak bisa dipakai lagi ya berikut itu dari penuturan masin istika ya oke lanjut ah maaf maaf tadi ada alat nah disini kita bisa lihat ini ada groove nya ya ada semacam alur nya nah ini ini yang spare part yang baru jadi harus bersih nah ini ada terjadi groove karena terhantam oleh bokong nya ini jadi dia gini nah begitu dia geraknya pelanjer ini gak bisa menutup dengan rapat sehingga terjadi kebocoran jadi dia jelasin seperti itu jadi dia yang tengah ini dia lebih dalam jadi gak sama tingginya dengan yang di luar jadi dia posisinya lebih ke dalam jadi otomatis ini dengan pelanjer nya dengan barel nya dia ada cara sehingga terjadi kebocoran jadi bahan bakar kan masuknya dari situ ya dari lubang ini ya jadi gitu guys ya semoga ngertilah yang calon calon engineer jadi begitu ini yang baru ini rata jadi ya duduknya rata nah ini padahal ih halus sekali mungkin ya kerasa tapi ini sangat sangat tipis sekali tapi itu tidak bisa ditoleransi karena sudah menjadi kebocoran oke ikuti terus masih panjang jadi meskipun ini spare part baru ya guys jadi harus di laughing di body yang lama supaya mendapat kerataan yang sama jadi jadi ini di laughing nya disini di atas sini di gosok gosokin nah disitu itu sudah bagus sudah rata sekarang tinggal kita laughing barel nya di laughing menggunakan pasta seribu yang halus cara laughing nya ya seperti laughing pada umumnya hanya seperti itu di gosok gosok sampai sekiranya nah terlihat bekas goresan nya itu rata jadi seperti itu jadi gitu ya jadi gitu ya ini sudah gak bisa dipakai spesor nya kita ganti dengan yang baru ini juga ada yang baru skarpat yang ini baru dan selanjut satu set tapi berhubung itu masih bisa dipakai kita pakai yang baru biasanya kurang lebih seperti itu nah seperti itu rasanya rata jadi memastikan dua permukaan itu bertemu dengan rata ini karena kita menggunakan mesin dayatsu jadi genuine part nya dayatsu ya itu spacer make in japan sekarang perakitan itu buat adjuster pressur nya adjuster spring nah dari satu misalkan dari spring nya setelah itu ah 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 this we need to check it's moving ya nah oke jadi kita harus nge-check kalau dia bener-bener bisa berfungsi guys bahwa setelah nya sesuai dia keluar spring nya sebenarnya keluar setelah itu satu-satu lagi satu-satu ada finnya ada finnya perhatikan terang masang kelopangnya harus pas ah, ini pinnya pinnya ya, ya, ya ini blind oke kita perlu perhatikan yang mana yang ada blind holes ada satu lokang yang harus sesuai ini adalah spring sorry? ini adalah spring jadi kita install yang baru ya, dua blind holes ya, dua blind holes ah, oke ya, pinnya di blind holes oke sekarang kita pasang blunter ke barahnya jadi, pemasangan harus menggunakan pelumas biar pas biar licin jangan lupa kita harus aplikasikan jangan lupa ah anti-size compound ya, ya, ya anti-size compound ya jadi biar nggak rancat jadi dia tidak mencuri karena dia ya karena sangat panas mencuri bukan tingkat maka kalau itu tukar tetapi tidak selesai jadi tidak berganti pada laratan jadi oke hai 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 sekarang mengikat menggunakan ini kunci torsi Hai di keterasan mengikatnya kita harus ikuti dengan buku petunjuk Hai Om ini bisa Hai 200-200 ok Hai kita setel Hai Hai 210 sekarang kita ikat hai hai Oke begitu kurang lebih cara mengikat injektor ya itu sudah sesuai dengan anjuran dari manual book jadi untuk memastikan bahwa pemasangan sudah benar kita lintas dulu dengan situasi yang kendor kita coba keluar berarti pemasangan sudah benar ya kurang lebih seperti itu hasil dari nozzle baru keluarannya dan pengkabutannya sempurna dan bisa mempertahankan rekanannya ya itu karena seringnya masih bagus begitu selesai dipompa dia tidak langsung hilang jadi itu fungsi dari sepertinya Hai ya jadi begitu bas kurang lebih caranya seperti itu konten hari ini sebenarnya tentang injektor ya semoga bermanfaat semoga ngerti juga apa yang diomongin tadi ya kalau sudah punya sedikit pengetahuan paling tidak nyambung lah terutama buat kadet-kadet yang mau belajar jadi adiner ya paling gak basic kalian sudah tahu jadi ya tinggal nyambung-nyambungin dikit ya jadi gitu aja konten hari ini tentang injektor nanti kalau ada konten menarik lainnya kita bikin konten lagi oke terima kasih udah nonton keep support and thank you